Salawat kajungjunan, iya tehka unggulan Berjuanglah Rasulullah SAW berda'wah, mula-mula Rasulullah di Makkah berda'wah Selama berapa tahun Rasulullah SAW berda'wah, selama mukim di Makkah Turun ayat Quran, terus turun ayat Quran, selama di Makkah Berapa tahun? 13 tahun Maka berhasil banyak yang masuk Islam Ratusan yang masuk Islam Bahkan orang-orang Madinah banyak yang duluan masuk Islam Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Berpindah dari Makkah ke Madinah, menetap di Madinah Begitu Rasulullah SAW disambut oleh umat Islam Orang-orang Madinah asli Yang disebut kaum Ansar Itu artinya bahwa Islam sudah terlebih dahulu menyebar di Madinah Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Sehingga kita sering melantungkan Sembutan orang Madinah ketika Nabi datang Yaitu tola'al badru'al badru'al badru'alainah Para sahabat Nabi, tua, muda, laki, perempuan Masya Allah, anak-anak, semua ramai Kota Madinah Masya Allah Dengan sambutan yang hangat Dengan penuh kebahagiaan Ketika datang berginda Rasulullah SAW Dari Makkah ke Madinah Dengan sambutan Tol'al badru'al badru'alainah Minzaniyatil wada'ah Wa jamash Alainah Madara'ah Jika Tidak Ayuhal Jika 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 Selamat menikmati 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 Badru beda dengan Hilal Selamat menikmati Dalam istilah Bahasa Selamat menikmati Teranggal 14 Sudah muncul Kita semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak Bahwa Wajib Menyembati Baginda Karena itu diagungkan Sampai Azali Sampai Bagaimana dari menikmati Di dalam rahim ibunya sebelum dilahirkan diagungkan Di masa cahaya sebelum diciptakan di dalam rahim ibunya diagungkan Kalau Nabi kita diagungkan dari azali sampai keabadian Maka kita semua umat Islam hamba Allah wajib mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam dari azali sampai termasuk maulidnya diagungkan Wajib diagungkan maulidnya Dalam rahimnya wajib diagungkan Di masa cahayanya wajib diagungkan Di alam guburnnya sekarang Ingat Karena ada yang punya fikiran Karena bodohnya Kepada keagungan Nabi Bahwa Nabi diagungkan itu karena diangkat jadi rasul Jadi sebelum diangkat jadi rasul Kenapa diagungkan? Kan belum jadi rasul Begitu fikirannya Bahayanya Kalau sudah selesai kerasulan Yaitu sudah wafat Berarti kerasulannya sudah selesai Jadi gak usah diagungkan lagi Nabi Setelah wafat Inna lillahu wa inna ilahi raji'un Keagungan Nabi itu beda Dengan kemuliaan jabatan dunia Hanya dalam usia lima tahun Benar gak? Benar gak? Seorang pejabat tinggi Dimuliakan Dihormati Selama jadi Berapa tahun? Dari tanggal sekian Bulan sekian Tahun sekian Sampai tanggal sekian Bulan sekian Tahun sekian Pokoknya jejeg Sebelum diangkat Rakyat Tidak punya kedudukan Setelah selesai Rakyat lagi Disangkanya oleh mereka Seperti itu Bahwa keagungan Nabi itu Karena diangkat jadi rasul Lah Keagungan Nabi itu Bukan karena diangkat jadi rasul Allah mengagungkan siapapun Makhluknya Apapun ciptaannya Sekehendaknya Tu'izzu mantasha Watuzillu Mantasha Kaabah diagungkan Rasul bukan Bukan Dan Tanah Haram Mekah Madinah diagungkan Masjid diagungkan Malam Jumat Hari Jumat diagungkan Rasul bukan Bukan Bulan Rajab diagungkan Ramadhan diagungkan Rasul bukan Bukan Walhasil Keagungan Bukan karena diangkat menjadi rasul Jelas 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 tidak Jadi kalau begitu Kita mengagungkan kelahirannya Sah Sah Seharusnya Seharusnya Kita mengagungkan Nabi kita Di masa kecilnya Sah Seharusnya Seharusnya Allah Kita mengagungkan Nabi kita Sekarang di alam barzah Sah Seharusnya Seharusnya Karena keagungan Nabi itu abadi Jelas 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 Ecs itu Tung Hes Alham Jadi apa salahnya mengagungkan kelahiran Nabi Dimana kelahiran Nabi itu agung Oke Catat Lalu pertanyaan yang kedua lagi ada Apa Menurut kalian semua Apakah Diciptakannya Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu anugerah Atau bukan Jawab yang keras Dilahirkan Nabi ke dunia Ini anugerah atau bukan Jangan berbicara diangkatnya dulu menjadi Rasul Karena tidak mungkin diangkat menjadi Rasul Sebelum dilahirkan Segala kebaikan yang lahir dari sisi kerasulan Nabi Termasuk agama yang dibawa oleh Nabi Setelah diangkat menjadi Rasul Itu semua cabang Dari maulidnya Itu semuanya bagian-bagian dari kebaikan-kebaikan maulidnya Titi mangsa Lahir segala kebaikan Rahmatanil alamin Bilmuminin ar-raufurrahim Uswatun Hasanatun Dan sebagainya kebaikan Bagi semua manusia Bangsa jin Bagi semua alam semesta Terutama bagi yang beriman Di dunia dikubur Di akhirat sampai surga Titi mangsanya adalah Dilahirkan Titi mangsanya adalah Dilahirkan Star Dari mulai apa? Dilahirkan Kangjung Nabi Muhammad Yang mana dilahirkan itu disebutlah Mau Maulid Jadi maulid itu Masya Allah Asal muasal Akhirnya segala kebaikan Bagi semua alam semesta Itulah maulidnya Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka pertanyaannya Apakah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di muka bumi ini Anugerah atau bukan? Anugerahnya Kecil, besar, atau terbesar? Terbesar Sekarang mau tanya Apakah kelahiran Anak kalian Anugerah? Bukan Apakah Punya rumah Anugerah? Bukan Kita sehat Anugerah? Bukan Ada yang punya jabatan Jadi kepala desa Sampai kepala negara Nomor one Anugerah? Bukan Lalu Kalau kita Menyikapi Anugerah Yang diperintahkan Oleh Allah Ketika kita Mendapatkan Anugerah Harus bagaimana? Harus bagaimana? Harus syukur Itulah Yang diungkapkan Oleh sahabat Wajabah syukru Alayna Karena Tolak al-badru Dan Alasan Wajabah syukru Karena Tolak al-badru Kan Alasannya Didahulukan Tolak al-badru Alayna Min saniyatil wadah Wajabah syukru Alayna Kehadiran Baginda Rasulullah Salah Salah Adalah Anugerah Terbesar Bagi siapa sih Kelahiran Nabi Anugerah itu Ingat Bagi semua Alam Semesta Dari mana Dalilnya? Dari Quran Bagaimana Bagi semua Alam Semesta Bukan cuma Bagi yang Beriman Saja Tapi Bagi semua Alam Semesta Allah Jadi Kalau begitu Kan Kelahiran Nabi Wajib disyukuri Oleh semuanya Manusia Wajib disyukuri Oleh semua Bangsa jin Bahkan Wajib disyukuri Oleh semua Alam Semesta Maka Di dalam Berjanji Disebutkan Wah tasatil Awalimu Minas Sururi Ka Sahum Mayyah Semua Alam Semesta Merasa Gembira Ketika Dilahirkan Kang Jeng Nabi Muhammad Semua Alam Merasa Gembira Ya Kenapa? Karena Semua Alam Tahu Bahwa Kelahiran Nabi Adalah Anugrah Bagi Semua Alam Jelas? Jelas? Jadi Kalau kita Menghadapi Anugrah Harus Cemberut Atau Harus Bahagia Harus Mengucapkan Inralillahi Wainir Atau Alhamdulillah Alhamdulillah Harus Sabar Atau Harus Yukur Harus Syukur Ketahuilah Bahwa Majlis Seperti ini Yang disebut Memperingati Maulid Nabi Mengagungkan Maulid Nabi Dalam Satu Sisi Adalah Maknanya Tasyakur Bin Nekmah Atas Kelahiran Kang Jeng Nabi Muhammad Karena Kita Semua Meyakini Kelahiran Kang Jeng Nabi Muhammad Adalah Anugrah Terbesar Bagi kita Khususnya Dan bagi alam semesta Pada umumnya Faham Faham Saya sekarang Mau bertanya Apakah Mensyukuri Ni'mat Ada Perintah Allah Kata siapa Kita berkumpul Tidak ada Dalilnya Tidak ada Perintah Allah Cuma Karena Salah Memahami Memperingati Maulid Nabi Mereka Tidak Faham Kalau Memperingati Maulid Nabi Itu Adalah Sedang Melaksanakan Perintah Allah Merasa Bahagia Atas Karunia Allah Dan Bersyukur Kepada Allah Masa punya Anak saja Kita suka Syukuran Semua Agama Mengatakan Baik Itu kan Bikin Makanan Yang enak Itu kan Traktir Itu kan Ada yang Nyembeli Sapi Dan sebagainya Bikin acara Hiburan Itu ini Cuma Karena Kelahiran Anak Itu kan Semua Semua Menganggap Baik Ini Baik Semua Agama Menganggap Baik Eh Kenapa Ada Umat Islam Yang Mengatakan Ini Beda Emang Kumpulan Yang disebut Maulidan Itu Sedang Apa Sih Karena Tidak Faham Mereka Fahamkan Oleh Kita Bahwa Maulid Nabi Peringatan Maulid Nabi Adalah Bagian Daripada Tashakur Bin Nirmah Dan Tahadus Bin Nirmah Yang Diperintahkan Oleh Allah Wa Amma Bin Nirmati Rabbika Fahadis Menceritakan Nirmat Ini Nirmat Yang Sangat Besar Sekali Mengingat Nirmat Yang Diperintahkan Oleh Allah Jadi Kita Semua Sedang Melaksanakan Perintah Siapa Perintah Allah Lalu Perlu Kita Ketahui Bahawasanya Kang Jeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Ali Wasallam Adalah Utusan Allah Yang Harus Diketahui Oleh Kita Yang Harus Dikenal Oleh Kita Semua Wajib Kita Mengenal Sosok Kang Jeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bukan Hanya Dari Sisi Kerasulannya Saja Tapi Dari Sisi Sisi Yang Lain Keistimewaannya Keunggulannya Keagungannya Kesuciannya Harus Kita Ketahui Dari Mana Dalilnya Kalau Saja Kita Harus Mengetahui Nabi Kita Hanya Dari Sisi Kerasulannya Saja Maka Al-Quran Tidak Akan Berbicara Kecuali Hanya Dari Sisi Sifat Nabi Yang Empat Saja Siddiq Amanah Fatah Dan Tablik Ternyata Tidak Ternyata Allah Membuka Kedudukan Ketinggian Kedudukan Nabi Ini kan Bukan Dari Sisi Sifat Kerasulan Ini kan Bukan Berbicara Sifat Kerasulan Ini kan Bukan Berbicara Dari Sisi Kerasulan Bukan Berapa Banyak Allah Mensifati Nabi Dengan Sifat Sifat Yang Agung Dalam Kur'annya Dalam Kur'annya Diluar Daripada Sifat Sifat Kerasulannya Allah Artinya Kita harus Mengenal Kaujeng Nabi Muhammad Salah Salam Ingat Keagungannya Keterpujiannya Keunggulannya Keistimewaannya Di Luar Dari Sisi Sifat Kerasulannya Majlis Maulid Adalah Majlis Yang Di Majlis Tersebut Diungkap Keagungan Keagungan Baginda Rasulullah Keterpujian Baginda Rasulullah Keunggulan Baginda Rasulullah Keistimewaan Baginda Rasulullah Jadi Semua Yang Hadir Dalam Majlis Maulid Sedang Apa Sedang Mengkaji Pengetahuan Tentang Keagungannya Rasulullah Kalau Begitu Majlis Maulid Majlis Ilmu Bukan Majlis Ilmu Kalau Kita Melangkahkan Kaki Ke Majlis Ilmu Hadir Di Majlis Ilmu Diperintah Tidak Oleh Allah Diperintah Jadi Kita Sekarang Sedang Melaksanakan Perintah Siapa Perintah Allah Satu Dari Sisi Mensyukuri Ni'mat Sudah Tadi Ayatnya Sudah Tadi Ayatnya Kita Menyikapi Dengan Kebahagiaan Sudah Disebutkan Tadi Ayatnya Membicarakan Ni'mat Yaitu Membicarakan Nabi Tentang Keagungan Nabi Ini Membicarakan Ni'mat Karena Ni'mat Nabi Kita Bicarakan Nabi Marjanji Cerita Nabi Maulid Maulid Cerita Nabi Kitab-kitab Maulid Ini Kosidah Burdah Cerita Nabi Terus Tadi Ada Kosidah Ya Menceritakan Sifat-sifat Nabi Apa Tadi Sallahu Sallam Ya Akram Al-Khal Ya Ajm Al-Khal Dan Sebagainya Itu Cerita Tentang Nabi 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 Adalah Ni'mat Nabi Adalah Anugrah Menceritakan Nabi Menceritakan Ni'mat Diperintah Oleh Allah Wa Amma Bi Ni'mati Rabbi Fahad Jadi Kita Sedang Melakukan Perintah Allah Tidak Berbahagialah Bahagialah Kalian Semua Kalian Akan Mendapatkan Pahala Yang Luar Biasa Dari Allah Yakinkan Dari Sekarang Bahwa Peringatan Moulid Nabi Acara Moulid Nabi Ternyata Adalah Acara Yang Diperintahkan Oleh Allah Jelas Tidak Faham Tidak Faham Tidak Lalu Kita Sekarang Sedang Mengingat Karunia Dari Siapa Apa Karunia Itu Adalah Kang Jeng Nabi Jadi Kita Semua Mengingat Allah Sedang Mengingat Allah Sedang Bersyukur Kepada Siapa Kepada Allah Atas Karunia Siapa Karunia Allah Dan Kita Sedang Mengingat Rasulullah Salam Salam Yaitu Karunia Dari Allah Mengingat Namanya Zikir Namanya Apa Jadi Kalau Begitu Majlis Maulid Adalah Majlis Zikir Apakah Tidak Diperintahkan Hadir Dalam Majlis Zikir Apakah Tidak Diperintahkan Berzikir Bukankah Kita Semua Sedang Berzikir Allah Dari Sisi Ilmu Majlis Ilmu Jelas Maulid Nebi Adalah Majlis Ilmu Dari Sisi Zikir Jelas Maulid Nebi Adalah Majlis Zikir Allah Ditambah Dengan Salawat Salam Kepada Kanjeng Nebi Muhammad Apakah Salawat Salam Kepada Nebi Tidak Ada Perintah 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 Kita Sekarang Sedang Membangun Persaudaraan Uhu Apakah Persaudaraan Uhu Tidak Ada Perintah Perintah Mana Si Yang Dibidahkan Yang Diharamkan Dalam Majlis Pemahaman Terhadap Agama Faham Hati Hati Yang Membidah Bidahkan Maulid Itu Satu Su'ul Su'udhan Apa Buruk Kedua Su'ul Faham Adalah Buruk Pemahamannya Buruk Pemahamannya Loh Para ahli Tapsir Saja Menganggap Baik Semuanya Kenapa Ente Menganggap Buruk Bukan Maulid Yang Buruk Tapi Pemikiran Ente Yang Buruk Hati Ente Yang Buruk Sifat Ente Yang Buruk Mulut Ente Yang Buruk Otak Ente Yang Buruk Terus Ente Nulis Di FB Diketik Tangan Ente Buruk Amal Ente Buruk Bukan Yang Mengadakan Mulid Dabi Yang Buruk Ente Yang Buruk Buruk Imam Ibnu Kasir Sehingga Bikin Kitab Maulid Cuma Sayangnya Sayangnya di Indonesia tidak terbiasa membaca maulidnya yang karangan Imam Ibn Khasir Banyak yang belajar ngaji tafsir Ibn Khasir Tapi melah menganggap bid'ah kepada maulid Dan kan aneh Ibn Khasir sendiri yang bikin kita maulid Dabodoh atumaneh ma Saya juga suka ngaji HS ya ma Ngajinya Karena sudah Orang Karawang kan campur-campurnya Orang Jawa gitu kayak orang gitu kan Tuh Tuh Naun atum bid'ah nanya Tuh bid'ah naun atum bid'ah nanya Allah 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 Maka majlis ini kita lakukan atas perin Tinggal dua lagi Yang kedua atas apa Kebutuhan Yang ketiga atas apa Kebahagiaan Yang kedua yang ketiga nanti kalau mula dan lagi kita bahas Jadi ya Sesaken Kakak rake pahang lihat tuh Sesaken Sesaken Nanti kita terusin ya Kenapa ini Buya mengatakan ada dari sisi apa Kebutuhan Emang apa sih kebutuhan dalam maulid Dan manehma Mati rasa Mati rasa Manehma gitu kan Sehingga tidak pernah merasa butuh Kepada majlis seperti ini Karena apa? Karena sudah gelap hatimu Manehma hari catur butuh Hari gapleh butuh Manehma nonton bola butuh Nonton film butuh Hari maulid butuh Bener tuh Bener tuh Bener tuh Bener tuh Bener tuh Bener tuh Karena duit butuh Oh tuh Nampikah ngejek Ngegrep Segala rupa Bener tuh Karena apa? Karena butuh Nah Karena maulid Butuh Apa hubungannya saya dengan kebutuhan saya Kalau saya hadir dalam majlis maulid Dan manehma goblok Nyaho goblok gitu Gobloknya logor Samping goblok Logor gitu Jadi logor Tenggepas pemikiran Mana manehma Tenggepas Punya pemikirannya tidak ngepas Namanya apa? Lamun tuh goblok Mercat Kartin tuh Nah gitu Nanti Kita bahas Kalau Ada acara lagi Jadi punya punya hutang Ya kan? Satu sisi apa? Kebutuhan Apa Apa Kaitannya saya hadir di majlis maulid Dengan apa yang saya butuhkan Emang ada apa sih dalam majlis maulid? Gesela Gesela Bisi maut Halus maut ke dina hanca Jadi mautnya mau ke hanca Can angges Setelah itu Ya kan? Mun maut hayang Ayak dina Mati syahid Dina ganjaran gede Kudu maut Dina hanca Matak ngajimah Tong di anggeskan Ayah di anggeskan Enggak Selesai Gitu kan Tempo maut Telain dina hanca Kan? Beneran tak? Namun begitu beres Buru-buru Ngadegdei Nyendi hanca Beres Buru-buru Nyendi hanca Meh maut Ker dina Anca lain ker dina cicing Eces Majubab Wallahu'alam Bisa wab Sudah dulu ya Sampai disitu Hutang buya dua lah Kerurang Karawang Insyaallah ya Mudah-mudahan Panjang umur Semuanya Sehat jasmani Semuanya Dikubul Doa semua Mendapatkan syafaat Baginda Rasulullah Sallallahu'ala Semuanya Dan diselamatkan Dari segala bala Dari segala musibah Amin ya Rabbah Alamin Allahumma Inna kad hadharna Kiraatam Mulidi Nabi Kal Karim Fafidh alai Nabi Barkatihi Libasal izi Wa takrim Wa askinna Bijiwarihi Fidari Na'im Wa na'imna Fil jannah Bin na'im Al-mukim Allahumma Inna nas'aluka Bijayhad Nabi Al-Mustafa Wa alih Ahli Siddiq Wal wafa Kullana Mu'ina Wa musa'ifah Wabawina Min al-jannati Ghurafah Warzuk Nabi Jahihi Sallallahu'ala Assalam Sallallahu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu'ala